Halo Buns! Sehingga hal ini membuat ibu hamil khawatir. Lalu kira-kira seperti apa ya gerakan janin yang normal di bulan-bulan menjelang hari persalinan? Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah, spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di Youtube ya dunia parenting. Sekali lagi dunia parenting! 1. Bulan ke-7 Saat kehamilan masih berusia 7 bulan, janin masih punya cukup ruang untuk bergerak-gerak di dalam rahim. Gerakan janin terasa lebih kuat dan kadang-kadang mencintak. Selain menendang dan meninju, bunda juga mungkin merasakan getaran yang memiliki ritme. Getaran itu terjadi karena janin cegukan, hihi. Namun bunda, jangan khawatir, sebab cegukan pandan janin merupakan hal yang normal terjadi. 2. Bulan ke-8 Pada bulan ke-8, rahim akan semakin sempit. Di usia ini, bunda masih tetap bisa merasakan gerakan janin seperti bergoyang ataupun berputar di dalam rahim. Sesekali gerakan janin terasa seperti tusukan atau sikutan. Apabila bunda merasa tidak nyaman dengan gerakan janin ini, maka coba ubahlah posisi. Ubah posisi dari berdiri ke duduk atau berbaring agar bayi beralih melakukan hal yang lain. Bunda juga mungkin akan melihat sesuatu yang menonjol pada perut yang bisa saja itu adalah lutut atau kaki si kecil. Cobalah respon dengan sentuhan lembut ya, bund. 3. Bulan ke-9 Di bulan ke-9, bulan terakhir menjelang persalinan, rahim akan semakin sempit karena ukuran janin yang semakin besar. Hal ini menyebabkan bunda mulai jarang merasakan tendangan atau gerakan janin. Sebagai gantinya, mungkin bunda akan merasakan seperti gerakan bayi berputar atau terbalik. Sebab janin secara naluri akan mulai mencari posisi masuk ke panggul. 4. Sebelum persalinan 2-3 minggu menjelang proses persalinan, pola gerakan janin mulai berubah. Janin akan mengubah posisi kepala menuju jalan lahir. Bunda mungkin akan merasakan sedikit nyeri dan tekanan di sekitar leher rahim. Mendekati hari persalinan, janin bergerak lebih sedikit. Namun bunda harus tetap merasakan gerakan janin setiap hari walaupun sedikit. Jika tidak Anda sama sekali, Anda baiknya dikonsultasikan dengan dokter kandungan untuk mencegah hal-hal yang tidak diikinkan. Nah itu dia bund, gerakan janin dan normal menjelang persalinan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sekian. Selamat menikmati.